masih pagi banget ya disini mau bikin vlog udah lama pengen bikin youtube channel kan hari ini gue mau polis mobil nih, nah gue pengen cobain aja, ini kan gue jago juga sih, gue pengen cobain aja polis mobil sendiri itu sebenernya bisa gak sih terus besok juga gue sama istri mau dapet vaksin di Kuala Lumpur itu mungkin kedua yang mau gue sharing dan gue juga nanti mau sharing juga sini, gimana ceritanya gue bisa dapetin vaksin di Kuala Lumpur dan gimana sebenernya progresnya terus kalo kalian ada yang mau tanya-tanya tentang jadi ekspat terus mau tanya-tanya kayak gimana sih hidupan di Kuala Lumpur langsung aja komen dibawah oke, balik lagi ya ke polis mobil jadi ini masih pagi banget gue mau nunjukin sih gue kemarin udah beli beli beberapa bahan-bahan tapi gue mau nunjukin kalo juga nih masih pagi ya bukti nih mataharinya masih baru naik guys ya inilah rumah gue di pinggir gunung ya guys oke, sekarang gue mau nunjukin gue kemarin udah beli bahan-bahannya sih buat polis mobil nah oke ini ya ini karena gue beli online di Shopee ada macem-macem, eh gak semua beli online sih ini gak, ini gak beli online yang paling pertama Meguiar's Ultimate Compound yang satunya yang Ultimate Polish gitu nah ini gue coba belajar dari Youtube juga sih sama seperti bapak-bapak pada umumnya gue liat kan di Youtube di salah satu Youtube luar lah itu dia pake dua gitu kan soalnya keadaan mobil gue tuh lumayan parah sih jadi dia ada kayak jamur gitu di chatnya nanti gue tunjukin deh detailnya terus jadi harus dua kali jadi yang pertama kita pake yang ini dulu abis itu kita pake yang ini nah kita liat nanti ya nah yang terakhir ini jadi ada gak cuma dua setelah dua kali ada step terakhirnya tuh bikin waxing nah katanya sih waxing ini buat bikin pelapis akhirnya gitu bro buat nutupin buat melindungi catnya nah ini kalau ini buat interior cleaner ya ini mungkin gak gue gak bakal lakuin hari ini sih buat interiornya ini mungkin poles dulu aja nah ini terus gue beli ini nih ini buat polesnya tapi ini unik guys ini buat poles tapi ini ada apa adaptornya adaptornya ini buat ditaruh di bukan alpoles dan terusnya pake dimana pake disini nih ini apakah ini ditaruh bor guys eh jadi nanti ini bisa dipasang di bor ini apaan nah jadi ini nanti bisa dipasang di bor gitu ya ada adaptornya nah menarik kan oh iya gue sebenernya juga gue sebenernya agak bigot juga sih ya harusnya ini mobil gue tuh kemarin harusnya udah dicuci cuma karena gue lagi apa sibuk banget akhirnya gue kelupaan dimana belum cuci mobil jadi pagi ini mungkin gue mau cuci mobil dulu ya nah kita turun ke bawah parkiran terus nanti gue liat mobil gue mobil gue kecil terus nanti kita cuci mobil ya terus abis nanti kita pake deh nih abis kelar cuci mobil oke cuci mobil udah buka jam segini kita liat ntar deh oke kita ada di parkiran nih ee gimana sih mobil ya kita ada anggota baru tadaaa hello nyonya say hi hi bye anak gue baru bangun guys jadi gue lagi mau jalan eh bangun dia oke iya naik dulu ya hop oke in nih yo pong hati hati ada temen gue disuruh temen gue orang kamboja tapi bisa bahasa indo oke anak udah masuk di kursi can you say something? can you say subscribe to the channel? can you say subscribe to the channel? oke nah sekarang kamu mau nuncukin nah ini mobilnya ini mobil gue nah ini mobil gue ini mobil gue ini mobil yang Hyundai i10 nih guys kecil sih nah kecil makanya gue mau poles sendiri soalnya kecil gampang ini kalo lo liat sebelah sini nah ini ada ada kayak jamur-jamur gitu guys nah ini bro oke nah kita udah ready nih mau jalan oke kita udah sampe nih di tempat sarapan kita namanya Warum Arsyad bawah pokok sorry ya kalo goyang-goyang dikit videonya sambil jalan ini tempat langganan kita nanti kita liat dalemnya ada apa ada yang seru sih dalemnya kita liat nanti ya ada apa are you ready nih ya? iya bye bye seru kan ada live musiknya guys seru ya nah kalo disini setiap orang masuk tuh harus nge-scan dulu jadikan susu tarangan ya jadikan susu tarangan ya kalau tau ada di Indonesia di-scan kan ini juga kan this is our favorite roti canai ada musiknya seru banget oke sekarang kita mau pergi ke kita pergi kemana nih? where should we go? ke car wash kita liat ya let's see there is any open car wash around here car wash hangat yang gue belum buka jadi jadi kita akan cari dulu oke bye oke jadi ini gue udah nyampe nih ada car wash car wash ada di shelf jadi uniknya ternyata gue gak usah keluar guys ternyata gue gak usah keluar guys ikut di dalam aja jadi gue di dalam aja jadi siapa mau nyuciin? iya you see that? our car is being washed yes you like it? look, look, look the uncle is bringing the soap look at on the right what do you think? looks fine looks fine? we cannot see outside look at this can you open your mask? can you laugh? bye 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 kita udah nyampe di rumah lagi nih nah gue sekarang mau makan dulu gue udah mau nanti caneng tadi yang tadi gue beli tumpul gue semalam udah gue mau makan abis itu kita baru puas-puas mobil oke balik lagi nih ke parkiran tadi udah sempet balik dulu naik ke atas nonton NBA ya gue suka banget NBA ya sorry kalo roaming terus gue sempet mandi dulu terus duduk di baju terus masak terus tidur akhirnya sekarang udah sore dan udah hampir gelap jadi gue mau cepet aja sih langsung aja kita mau mulai ke poles-poles mobil nih ya langsung aja nah gue ini mau nunjukin yang ini nih nah ini tadi gak terlalu keliatan ya gak tau keliatan gak ya nah ini ini kusam banget nah ini udah kayak gak tau udah jamur apa kusam jadi kalo gue mau lucu-lucuan dikit nih mau gue kasih ini garis aja disini ini whiteboard ini jadi ini yang before eh sorry ini yang before ini yang afternya kita lihat ya video tutorialnya di description nanti bisa di lihat ya disitu ya 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 oke oke oh iya jadi gue lupa ngasih tau juga apa yang mau gue lakuin disini jadi pertama gue bakal oke yang namanya ini nih requires ultimate compound sesuai dengan instruksi abis itu nanti gue bakal taruh disini yang berbulu-bulu gue bakal puter-puter ini mungkin eh berapa menit lah ya atau enggak mungkin kayak tiga kali muter gitu abis itu nanti gue pake oh iya sebelumnya gue cuci juga jangan lupa gue lapin gue semprotin dulu gue lapin gak ada debu abis itu nanti kita lanjutin pake ini yang step selanjutnya pake polish abis pake polish terakhir kita kasih waxing nah cuma buat ini nantinya dulu ya sekarang buat yang before and after gue mau kasih lihat ini dulu sih pake yang ini dulu ya kita lihat aja haha oke udah kelar ya satu bagian lihat nih hasilnya lihat nih gak ini cakep sih walaupun belum ini soalnya belum belum kelar jadi abis ini nanti kita poles lagi kan tapi lihat dulu nih di sini kan gak terlalu mantuin cahaya kalau ini udah mulai bagus nih kita bisa mentuhin cahayanya tadi harus ada yang dua kali juga gue lakuin soalnya yang di sini parah banget sih ini tuh kayak jamur-jamurnya parah banget sih kayak ini nih nah bandingin aja nih ini yang udah gue bersihin yang udah gue poles yang ini yang belum parah ya banyak jamur mobil sini banyak orang yang gak punya garasi soalnya kalau bisa benerin sendiri bagus dan tadi yang gue lihat ini sih ternyata dia buat plastik juga dia bisa jadi bikin hitam ini wah karena saya akan angka saya akan angka saya akan angka oke gue lanjutin lagi ya pake poles kan wah ini gila ini dari ini kan mobilnya reflectionnya gak biatan tuh mobilnya gelap udah wuuu cakep 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 walaupun gak sempurna ya ini soalnya parah banget sih moldnya tadi oke nah ini wah gue emang udah telat banget sih ini di luar udah udah mau maghrib terus nah liat udah mulai golden hours terus padahal gue harus gini doang liat nih udah jadi begini ya hitam ini juga hitam banget ya tuh seberapa kotornya ini mobil dulu jadi emang dari owner sebelumnya ini mobil dulu ceritanya gak gak dapet ini gak dapet parkir di bawah basement kayak gini ada atapnya jadinya jadi ya emang jadi banyak jadi moldi ya jadi banyak jamur nah mungkin hari ini gue mau nyelesaikan ini dulu aja yang sisi sebelah sini karena ini sisi yang paling parah sih sampai pokoknya baterai board gue sampai habis soalnya baterai board gue juga ternyata tinggal tinggal 2 per 3 nya nih baru pake segitu doang nah tinggal setengah nya kali itu nah ini gue mau nyelesaikan aja dulu ya segini dulu aja kayaknya di video kali ini jadi nanti secaranya lagi setelah gue pake gue ulangi lagi pake ini kompon pake polish abis itu terakhir gue pake wax wax itu kayak apa sih wax itu sebenernya kayak kalo di indonesia itu pake merk kit ya banyakan ini gue beli yang murah-murah aja sih tapi made in jepan gue sebenernya bapak-bapak kalo liat made in jepan misalnya langsung gue ica-ica oke jadi itu yang mau gue selesaiin buat sisi sebelah kiri dulu aja mungkin sampe nanti kita liat ya masih bisa sampe emangan dapet nih let's go selesaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Waduh, udah deh gue selesain pake tangan, abis itu cabut ngecas dulu. Aduh, wah gila sih, wah kacret nih, si barunya mati lagi, aduh, eh, bapak-bapak gak pernah larang, raga deh seluruh bejain beginian, ya oke lah, tapi gue, ini gue belum selesai sih, ini baru pake kompaun, aduh, sorry, sorry, ini baru pake kompaun aja nih, baru satu kali, astaga, jadi mengkilat lagi, ampun, kapan terhadap kayak gue, mungkin aku upilnya mengkilat kayaknya, men, belum selesai ya, dan dari sekarang, dari pintu bisa keliatan lagi sebelah, tadi gak keliatan, saking paranya, oke, bagel gue apa, aduh, bapak-bapak gak keperolahragan, suruh, dikerjain sama abur, sialan, gue udah inisiatif, bagus-bagus, ya kalau lebih gitu dah, gue hari ini, video vlog pertama gue di Youtube, gue pengen tau aja sih, ya, gue bagus gak pada suka apa gak, membantu apa gak, kasih tau lah, super-super kalau banyak yang suka, banyak yang ngelain, nanti gue bisa ganti mobil gue ini pake Alphard, ya kan, gue lumayan kuas sih, ini gue gak mau nge-review atau kayak gimana, tapi, ya lo liat sendiri lah, gue cuma ngopi-ngopi video dari, apa, liat video dari Youtube aja, Youtube orang, yang biasa kan ya, lagi pandemi gini, disini lagi lockdown juga, gak tau, nanti ke depannya video-video gue gimana, yang jelas sih, tadi, kita dari kejadian sih, kayak istri gue kembali, padahal besok gue mau vaksin, mungkin gue bakal upload video itu tadi, ke klinik, terus abis itu, yang pasti sih, besok gue mau share sama gue, ngambil vaksin di Malaysia, Alhamdulillah, gue dapet vaksinnya AstraZeneca, cuman nanti, besok lah gue jelasin lagi gimana, caranya gue bisa, kok bisa dapet ya, AstraZeneca, di luar negeri, gitu kan, nah, oke, segitu dulu, mungkin video dari gue, semoga lo suka, kalau misalnya lo suka, boleh di subscribe aja nanti video-video gue selanjutnya, boleh di like juga video ini, jangan lupa, komen juga, kalau misalnya lo ada pertanyaan, anything, nyari-ken jadi KL, kayak gimana, segala macem, tanya aja, oke, bye-bye. sub indo by broth3rmax